Masa bisa begini sih, Kak? Nah, ini di depan nih, ntar taruh depan kok. Bisa begini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMA Media dengan gue, Erwin. Yang seperti biasa akan memberi kalian referensi rasun buat kalian yang doain dengan proses produksi konten kreatif. Entah fotografi dan videografi. So, kalau kalian baru nemun channel ini dan tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue kedatangan sebuah produk yang sangat menarik, yang membuat gue sangat excited, dimana gue merasa gear gue akan terlihat lebih profesional, lebih garang, lebih military grade gitu kan. Makanya baju gue juga agak militer gitu kan. Dan gue kelihatan bagus karena gue duduk, kalau gue, ya paham lah ya, kalau gue agak berdiri ya. Pokoknya begitu. Dan di sini, gue pengen nanya dulu ke kalian, apa yang ada di otak kalian kalau kalian denger kata Ulanzi? Produk murah, produk alternatif dengan harga yang terjangkau gitu kan. Atau beberapa dari kalian yang ngikutin channel ini, pasti udah tau kalau Ulanzi memang udah step up secara produk quality-nya ke jajaran yang sangat-sangat premium gitu. Dengan harga yang masih reasonable pastinya ya. Nah, dan di sini gue kedatangan sebuah tripod yang gue rasa menggambarkan betapa jauhnya Ulanzi sudah berkembang gitu secara kualitas. Dan langsung aja, ini adalah Ulanzi MT47. Oh iya, nggak masuk di situ ya. Ulanzi MT47. Dan dia, gue lupa lagi, dia dibanderol seharga 300 ribuan sebentar. Oke, bener. Dia dibanderol seharga 340 ribu rupiah. Harga yang buat gue masih cukup reasonable kalau melihat apa yang dia tawarkan. Tapi gue juga belum coba, cuman ya gue excited di sini buat coba. Dan ya, kita akan buka bareng-bareng, tapi kita lihat dulu produknya. Oh, dia punya kata yang berbeda ya. Vlog now with Ulanzi. Dulu itu dia bukan vlog now with Ulanzi kan. Dulu itu smartphone fotografi gitu deh. Kalau nggak salah dia, karena spesialisnya dulu memang untuk aksesoris smartphone. Lalu, kalau kalian yang brand turunannya V-Gym, dia itu kata-katanya save money on light gitu kan. Jadi, irit di ranah lighting gitu. Nah, di sini dia vlog now with Ulanzi. Udah menggunakan ini yang berbeda ya. Lalu kita lihat di sisi belakangnya, Nah, ini nanti dia bisa dipanjangin juga. Nggak asing sistemnya. Kita juga punya beberapa tripod di sini yang bisa dipanjangin jadi tongsis. Cuman, dengan build quality yang gue lihat di gambar-gambar produknya, ini gue rasa akan menarik. This product does not include camera. Mungkin beberapa orang perlu untuk diingatkan kalau kameranya tidak dapat di sini. Oke, nah ini. Dia menggunakan sistem quick release. Extensible, bisa dipanjangin. Lalu, prolongable. Wow. Apa itu? Tapi dia, yang gue suka, Ulanzi memang sekarang mulai menerapkan sistem-sistem quick release yang menarik. Nanti, dia juga punya satu jajaran produk baru dengan nama Valkamp. Dimana itu kayak kamera cache dengan banyak sistem quick release gitu. Dengan banyak aksesorisnya juga yang bisa dipasang dengan quick release. Dan itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Tapi itu akan jadi salah satu produk yang menarik juga buat kita bahas. Tapi ini kita buka dulu. Ini Ulanzi MT47. Dan... Gue gak tau kalian langsung liat apa enggak. Tapi gue udah melihat kilauan-kilauan. Gimana ya? Berkilau, tapi solid gitu. Terlihat dope, tapi ada pantulan cahaya berkilaunya. Gimana gue menjelaskannya? Tapi ya silahkan kalian nilai sendiri. Ini kita dapet dua kunci L yang kayaknya harusnya sih dia datang dengan plastik ini. Tapi sekarang sudah terbuka gitu kan. Dan mungkin kita... Se-quality material. Tapi kita akan keluarkan aja. Build quality jelas gila. Build quality ini gila banget. Rasanya bener-bener metal. Mungkin kalau gue taruh... Buka ininya aja ada... Resistance gitu ya. Dan ini harusnya dia sangat stabil ya. Dari bukaan kakinya ini gue merasa solid banget gitu kan. Dan ya, full metal. Di sini juga ada beberapa kunci untuk ball headnya. Untuk ball headnya juga dia kuncinya lumayan enak ya. Jadi didorong jempol kita tuh kuat gitu. Jadi kita bisa kencengin banget. Lalu di sini ada cold shoe mount yang bisa kita kendorin biar nentuin arahnya. Atau mungkin bisa kita lepas juga kali dengan menggunakan si kunci L ini. Jadi kalau kita mau naruh satu aksesoris yang menggunakan cold shoe mount itu bisa. Cuman gini, yang menarik... Si Ulanzi MT47 ini yang gue ambil... Seinget gue ya. Seinget gue yang gue ambil ini adalah versi menggunakan arka mount. Arka Swiss. Ya, yang gue tau, yang gue ingin dia menggunakan arka. Tapi kalau kalian lihat dari atas, kalau kalian familiar dengan arka, arka itu bentuknya kotak. Dan dia di sini platenya cukup tipis gitu. Maksudnya nggak kotak. Bentuknya agak manjang. Dan ini mungkin akan membuatnya cukup kompatibel dengan platenya si Valcam nanti. Karena Valcam itu menggunakan F22. Dan yang gue lihat memang platenya itu agak lebih pipih gitu. Lebih pendek. Agak manjang bentuknya. Dan mungkin itu hal yang akan diterapkan juga. Tapi, karena dia sistemnya arka, dia harusnya bisa bekerja dengan baik dengan plat-plat arka. Mungkin Ska boleh. Belum disiapin lagi. Oke, jadi gue punya ini ya. Yang, apa namanya dia? Kamera klip. Punyanya peak design. Dari Ulanzi juga ada. Dan mereka menggunakan arka. Dan arka ini, dia universal. Dia ke beberapa tripod foto profesional juga. Dia bentuknya kayak gini. Ke kamera klip di tas gue bentuknya kayak gini. Dan sekarang kita akan terapkan ke tripod ini pun dia mendukung arka. Kita akan coba apakah benar. Ini gue akan pasang dulu platenya ke XS10. Jadi kita nggak pake plat bawaannya dulu ya. Plat bawaannya kan pasti bisa. Cuma disini kita ngetes apakah dia benar-benar arka gitu. Nah, ini kita coba. Ya, dia sudah menjepit dengan baik. Dan kuat. Dan mungkin biar kalian nggak ragu, gue akan menunjukkannya dengan cara yang berbeda. Ball headnya gue kencengin. Ini gue udah pede, platenya cukup kuat. Bahkan tangan gue ini ngedorong lumayan kuat ya. Cuma biar kalian pede dan gue tidak terlihat memanipulasi apapun. Gokil sih. Ini mirrorless loh guys. Kuat banget. Dan arka-nya ya tadi gue bilang mountingnya udah support gitu dengan arka. Jadi kalau kalian punya aksesoris-aksesoris atau plat-plat profesional yang menggunakan sistem arka, ya udah bisa gitu. Tinggal mungkin kita bisa menyesuaikan juga angle-nya. Oh iya, dia bahkan bisa kayak gini. Beberapa tripod kita, tripod mobile kita, ini nggak bisa ya. Maksudnya, gue sambil contohin aja. Gue sambil menjelaskannya. Kalau kita ngambil vertikal, itu antara mentok sama dia akan miring gitu, terbalik. Dan di sini, oke dia masih sama kalau pada pivot point yang salah ya. Distribution-nya harus menyesuaikan, tapi... Oke, dia bisa bekerja dengan sangat baik. Tadi agak miring ya. Tadi ternyata yang ini belum full gitu kakinya dan... Ini bisa dengan baik gitu, melakukan vertical shooting. Cuman ya sesuaikan juga dengan posisi kakinya ini. Kalau misalkan dia di posisi yang kurang tepat kayak gini, dia harusnya agak riskan gitu, bisa jatuh ke sana. Nah, ini kalau misalkan gue senggel aja. Nah, gitu. Kayaknya dia yang paling panjang, cuman terlihat nggak terlalu panjang. Mungkin karena lehernya ini lumayan tebel kali ya. Jadi kelihatannya tuh nggak terlalu panjang. Tapi dia kalau kita pakai sebagai tongsis kayak gini. Uh, ini juga grip-nya. Nih, kalau kalian lihat dari kamera atas pegangan ini-nya nih. Kelihatan nggak nih? Fokus. Nah, ini dia grip karet gitu. Jadi harusnya cukup aman buat kalian pegang. Lalu di bawah kakinya juga dia. Nih mungkin dari kamera depan. Tapi yang jelas di bawah kakinya dia ada karet gitu. Biar nge-grip juga di atas meja. Tapi kalau kita pakai kayak gini. Ini juga kan aksesorisnya mungkin kalau kayak gini susah ya. Karena dia ngadep ke atas mentok. Tapi tadi kayak yang kalian lihat, ini bisa kita longgarin, bisa kita ngadepin ke sini. Gitu. Jadi, akan kepakai dengan baik. Oke, sekarang ini menggantikan angker kita sekarang. Angker nebula. Jauh. Ini akan menggantikan angker nebula dengan sangat baik. Karena angker nebula itu, mana barang ya? Dia dulu small tripod yang enak buat dibawa-bawa. Yang kokoh gitu kan. Waktu pertama kita bahas harganya 600 ribu. Setelah tayang di SD Media, sebulan kemudian harganya tiba-tiba 1,2 juta. Jadi agak kacau. Dan ini harganya 340 ribu rupiah. Gue bisa bilang, dia punya value kualitas lebih baik dari si angker nebula. Gitu. Jadi kalian bisa tripod tongsis dengan... Gue yakin nih, kamera-kamera yang lebih berat harusnya masih bisa. Kita punya kamera yang berat lagi nggak ya? Harusnya bisa menggunakan kamera yang lebih berat lagi. Karena kalian bisa lihat ini dengan XS10. Sekuat ini. Dan lehernya juga kalian bisa lihat ya. Lehernya tuh nggak ngeri. Dilihatnya gitu. Karena kelihatan memang kokoh banget lehernya ini. Ulanzi MT47 ini jelas menggantikan nebula. Yang sepenuhnya gitu. Kalau yang si MT08 tadi kan dia agak build quality-nya ya. Untuk kamera-kamera kecil, untuk HP. Sedangkan ini untuk kamera yang profesional sekalipun. Dia bisa. Dan dilipatnya lebih compact ya, Skah. Dibanding si nebula mah. Si nebula tuh agak repot banget. Dan pegangannya juga jauh. Si nebula tuh dia kayak... Kayak... Apa ya? Kayak batang lebih pipih gitu. Tipis. Dan dipegangnya sakit kan? Lumayan. Cuma karena dia kuat, ya itu salah satu yang gue rekomendasikan juga. Tapi sekarang ini tidak ada lawan. Ulanzi MT47. Dan ini harganya cuma Rp340.000. Dengan distributor yang udah jelas. Kalau nebula harganya bisa begitu karena dia distributornya gak jelas. Gak ada distributor utamanya. Sedangkan kalau Ulanzi, Biasanya dari PT. Visi Moda Andalan. Dan harganya pun akan lebih... Ya gue gak tau kalau nanti toko-toko ada yang menaikkan juga gitu ya. Cuma ya dengan stok yang lebih aman dan harga yang diatur oleh distributor. Harusnya harganya lebih stabil lah gitu. Oke. Segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SMedia. Untuk men-support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin di belakang kamera. Dan jangan lupa untuk berkarya.